Kita awali polis lain dengan informasi dari Ibu Kota Pemirsa seorang remaja tewas dalam tawuran pelajar SMK di Kemayoran, Jakarta. Korban tewas dengan luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Yandra pelajar yang masih duduk di bangku kelas 1 SMK Taman Siswa Kemayoran tewas setelah diserang sekelompok pelajar. Saat kejadian, korban dan rekannya tengah menunggu bus di bahu jalan. Tiba-tiba datang segerombol pelajar lain dengan menggunakan sepeda motor yang langsung menyerang dengan senjata tajam. Rekan korban berhasil kabur, sementara korban tewas dengan 8 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Ibu korban menuturkan jika putranya merupakan sosok yang pendiam dan tidak pernah terlibat keributan. Ini nama temannya, ayo ikut, ikut. Tidak mau, ah, udah ikut. Ya udah, akhirnya dia ngikut, tadi emang gak mau. Ya, gak ada sih. Cuman ya dia bilang katanya emang ingin pirasat juga sih. Setelah sempat menjalani proses visum di rumah sakit Cipto Bangun Kusumo, jasad korban kemudian dimakamkan di Ciputa, Tanggerang Selatan. Sementara itu, petugas kepolisian telah memeriksa 15 orang saksi dan menetapkan 5 orang pelajar sebagai tersangka yang melakukan pembajokan terhadap korban. Tradisi negatif yang biasa mereka melakukan tawuran itu pada hari Selasa dan Kamis. Artinya tradisi negatif ini harus segera dihilangkan dari semua sekolah dan ini turun-temurun. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk sama-sama lebih memperhatikan anak-anak kita semuanya. Para tersangka akan dikenakan pasal 76C Jungto Pasal 80 Ea 3, yaitu kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia. Dari Jakarta, Radis Sanjaya, Sofian Firdaus, INews, Pemorkan.